Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengungkapkan rasa terima kasih atas selamatnya para penumpang pesawat Japan Airlines yang terbakar. Kebakaran pesawat tersebut terjadi pada selasa 2 Januari 2024 di Bandara Haneda, Tokyo setelah diduga bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai. Adapun penumpang pesawat ini berjumlah 379 orang dan berhasil keluar dengan selamat sebelum pesawat dilalap api. Karena itu, Fumio Kishida berterima kasih atas kerjasama seluruh pihak staf pesawat, staf bandara, hingga para penumpang. Selain itu, Fumio Kishida bersama Menteri Transportasi Jepang Tetsuo Saito juga menyampaikan vela sungkawa atas insiden tersebut. Sebab, insiden kebakaran pesawat ini telah menewaskan 5 orang awak dari pesawat penjaga pantai. Hal ini diungkapkan olehnya pada selasa 2 Januari 2024 di Tokyo, Jepang. 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 Sebelumnya, pesawat Japan Airlines dengan nomor penerbangan 516 ini berangkat dari Bandara Shinshitose di Pulau Utara Hokkaido menuju Bandara Haneda, Tokyo. Tabrakan pun terjadi saat pesawat Japan Airlines mendarat di salah satu dari empat landasan pacu Haneda, tempat pesawat penjaga pantai bersiap lepas landas. Kemudian, sejak terjadi insiden kebakaran itu, Bandara Haneda telah menutup semua landasan pacu di sana. Hingga kini, pejabat Kementerian Transportasi pun masih menganalisis komunikasi antara pejabat kontrol penerbangan dan kedua pesawat. Lebih lanjut, pemerintah juga akan mewawancarai pejabat Japan Airlines untuk mengetahui penyebab tabrakan tersebut. Terima kasih telah menonton!